Halo semua, annyeong! Kembali lagi nih sama Ibu dan Yuko di hari ketiga part kedua Yuko dan Ibu jalan-jalan di Korea. Yuk yuk nonton yuk! Oh udah jalan juga Yuko nya. Mana Yuko nya? Mana? Oh mau dorong stroller kayak gitu, pintar ya. Oke kita bentar lagi nyampe ya. Di episode sebelumnya, karena Gyeongbokgung Palace tutup, kita harus cari lokasi wisata lainnya untuk kita eksplor dan juga foto-foto sambil pakai hambok. Ini namanya Eunhyeonggung. Bener gak bacanya? Ya, tempat yang kita kunjungi namanya Eunhyeonggung atau biasa juga disebut dengan Eunhyeonggung Royal Residence. Begitu kita masuk, kita langsung disabut dengan halaman yang luas. Seperti ini. Aduh sakit-sakit! Karena Eunhyeonggung ini adalah Royal Residence alias tempat tinggal kerajaan atau bangsawan jaman dahulu, di dalamnya banyak gerbang-gerbang yang memisahkan antara bangunan tempat tinggal. Nah ini kita udah masuk gerbang keberapa ya? Jadi untungnya punya sepupu yang jago fotografi, kita dapet foto banyak banget disini. Nih, coba lihat. Lucu-lucu kan? Ini Yuko gak mau pose karena sebenarnya sepatunya jatuh dan ibu gak sadar. Tapi akhirnya ketawa-ketawa juga tuh Yuko. Eunhyeonggung adalah salah satu dari lima istana yang ada di Seoul, Korea Selatan. Eunhyeonggung ini dibangun pada abad ke-14 dan merupakan rumah kaisar Gojong semasa mudanya. Kemudian dia menjadi kaisar pada masa dinasti Joseon. Nah saat itulah, Eunhyeonggung ini direnovasi besar-besaran menjadi mewah. Sayangnya selama penjajahan Jepang dan juga Perang Korea, banyak bangunan di dalam Eunhyeonggung ini yang kemudian rusak. Yang kita lihat sekarang ini adalah struktur sisanya. Salah satunya bangunan ini namanya Irodang Hall. Uniknya, Irodang Hall ini dulu adalah kediaman eksklusif untuk para wanita. Pas banget nih kita cewek-cewek pada duduk-duduk di hall ini. Irodang tadi merupakan bangunan terakhir yang kita eksplor sebelum kita meninggalkan Eunhyeonggung. Yuko pun bobo kecapean. Hai, hai, hai. Yuko udah bangun lagi nih. Udah ganti baju juga. Hmm, mau kemana ya kita selanjutnya? Nah, kalau tadi kita udah ke istananya Kaisar Sejong, kita sekarang sedang berada di area tempat kelahiran Kaisar Sejong. Nama area ini adalah Sochou. Seperti yang kalian lihat, daerah ini sangat nyaman untuk dieksplor. Banyak kafe-kafe dan juga toko yang lucu-lucu. Karena areanya menarik, Yuko dan ibu pun foto-foto di sini. Ini dia foto-fotonya. Habis ini kita kemana lagi ya? Dan sampai deh di lokasi selanjutnya. Kita sekarang ada di pasar tradisional namanya Tongin. Yuk, ikut yuk. Pasar Tongin ini dibangun pada tahun 1941 dan dulunya adalah pasar yang menyediakan kebutuhan domestik saat penjajahan Jepang. Kayak pasar di Indonesia ya. Ya, kalau di Jepang kayak gini paling suki-ji. Tapi udah gak begitu banyak pasar seperti ini. Kalau di sini masih lumayan banyak sih, apalagi kalau di kota kecil-kecil lagi. Masih, ya oh kayaknya kalau di Jepang kalau kota kecil masih ada sih. Cuman mungkin gak se... Iya sih, kalau di Tokyo kayak bisa hitung jari. Tapi kan di sini juga ini pasar ini... Istilahnya maksudnya Tourist Extraction gitu kan? Iya, Tourist Extraction. Uniknya untuk mencicipi jajanan di sini, kita perlu menukarkan uang menjadi koin kuno Korea yang bernama Yopjong. Kalau yang gurita hidup bukan di sini? Bukan di sini, itu di... Namanya kuangjang. Ya, sayangnya gak ada gurita yang kelihatannya masih hidup itu loh, yang terkenal. Tapi di sini jangan sedih, karena banyak banget jajanan lainnya yang pasti enak-enak. Bahkan bukan cuma makanan, ada juga mainan seperti ini. Apa itu? Apa itu? Mau lihat ya, mau lihat ya dari dekatnya. Oh, bagaimana baiknya. Kita bayi-bayi yuk. Bye-bye. Bye-bye. Ini dia contoh jajanan-jajanan di sini. Ada keripik-keripik dari berbagai macam bahan. Ada kimchi juga. Gak cuma makanan jadi, ada juga bahan makanan segar seperti ikan-ikan dan seafood lainnya ini. Sayur-sayur dan juga buah. Kita pun memutuskan untuk berhenti istirahat dan makan jajanan. Teman-teman bisa tebak gak jenis makanan apa yang dijual dan bisa kita makan di sini? Ayo. Kok makan apa ya? Kok makan terus sih, kocok? Ini ada. Mereka juga memasak. Apa ini? Apa namanya, mbak? Ini ya, cijimi ya? Tok-tok. Tok-tok. Teng-teng. 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 Teng. Teng. Gimana itu? Teng. 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 Enak gak. Teng. 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 Gimana? Teng. 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 Gurih. Enak dan gurih Habis kenyang jajan Kita pun lanjut jalan lagi Kali ini Yuko, Ibu, Bikenya, dan Waninta Naik bus Wah Yuko pinter ya Nggak berisik di dalam bus Main apa tuh Udah turun dari bus Sekarang kita ada di daerah Songbuk Sungai kecil yang kalian lihat Di depan ini namanya Songbukcong Cong itu artinya stream alias Sungai kecil Coba kita main-main disini dulu yuk Kita mau turun yuk Ke streamnya Yuk 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 Jalan kecil yang menyusuri Songbukcong ini lumayan sepi Dan suasananya tuh enak banget Untuk jalan-jalan sore atau pagi Katanya sungai kecil ini Nanti akan nyambung ke sungai lainnya yang lebih besar Namanya Conggecon Seria kalau penyebutannya salah Dan akan bermuara di Han River alias Sungai Hang Sayangnya kita nggak ada waktu untuk main ke Han River Jadi mumpung lewat sini Yuko mau main air dulu Tuh Waninta sama Bikenya udah nongkrong aja disitu Hahaha Yuko tegang Tenang ibu nggak bakal buang kamu ke sungai kok Yuko Cuman main-main aja Kebetulan karena ini cuman stream Jadi arusnya nggak deras Dan insya Allah aman Ini waktu itu tuh masih penghujung musim panas gitu Jadi suhu dan cuasanya tuh Enak deh Kalau untuk culup-culup kaki Seger lah gitu aku mikirnya Tapi biarpun begitu Kayaknya Yuko takut Yuko takut Dingin pasti Dingin banget itu Coba petangkan barada ke situ Dingin nggak Nggak dingin kok Bikenya Seger Walaupun nggak sampai nangis Tapi Yuko juga kelihatannya nggak begitu enjoy Jadi kita udahan ya Abis ini sebelum pulang kita mau beli makan malam Ke Ceker Ibu Seharti Jadi dulu Kita pernah kesini ya Terus enak banget Sampai kepikiran Ibu Seharti apa kabar Lebih mirip Ibu Mega nggak sih Iya sih Lebih mirip Ibu Mega ya Oke Jadi tempatnya bener-bener sederhana Kayak gini Tapi enak banget cekernya Sumpah Oke Kita masuk Terus kita Kesannya Nah ini dia Ceker-ceker yang udah dibumbuin Dan nantinya Akan diolah menjadi Ceker Super Nikma Jadi kenapa sih Ceker ini tuh bisa Pas banget di lidah kita Karena ceker ini Rasanya pedas Dan bisa dipilih Ada yang pedas biasa Sama yang pedas banget Kita pilih yang pedas biasa Walaupun nanti Yuko nggak bisa makan Yuko sabar menunggu Kita ordernya Untuk dibawa pulang Jadi habis ini Kita pulang ya Dan ceker nikmat ini Menutup hari ketiga kita Di Korea Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya